Intro Imbas penganiayaan terhadap sang istri Lesti Kejora beberapa waktu lalu Kini satu persatu pabrik uang Rizky Bilar mulai lenyap dari permukaan Seperti yang kita ketahui bersama Kini Rizky Bilar terancam di Bui Buntut penganiayaan yang dilakukan ke Lesti Kejora Intro Bukan hanya diancambui selama bertahun-tahun Rizky Bilar saat ini mulai kehilangan pendapatannya dari dunia hiburan Ditambah lagi sebelumnya KPI Pusat Resmi mengumumkan untuk melarang seluruh stasiun televisi dan radio Memakai jasa artis pelaku kekerasan Termasuk dugaan KDRT atau kekerasan dalam romah tangga Intro Selain itu Salah satu penghargaan yang diterima Rizky Bilar juga turut ditangguhkan Sebelumnya Ia menerima penghargaan sebagai Jerjes Dede di Infotainment Award 2022 Pada tanggal 29 September 2022 yang lalu Pengumuman itu muncul usai kabar Lesti Kejora melaporkan Bilar Ke polisi atas dugaan KDRT Selang satu minggu Kini penghargaan lainnya untuk Rizky Bilar juga ditangguhkan Pengumuman penangguhan ini disampaikan oleh pihak SCTV Selaku penyelenggara Pihaknya menolak segala bentuk kekerasan Termasuk kekerasan dalam romah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar Dengan adanya proses hukum yang berlaku Maka penghargaan Jerjes Dede untuk Rizky Bilar di Infotainment Award 2022 ditangguhkan Tarang pihak stasiun televisi itu dalam unggahannya di Instagram Sebelum itu Rizky Bilar juga didepak dari Indosiar Khusus untuk acara pencarian bakat Dangdut Akademi 5 Diketahui Rizky Bilar sudah cukup lama menjadi host dalam acara tersebut Terdepaknya sang aktor membuat pundi-pundi rupiahnya saat ini menghilang Bukan hanya itu Sejak kasus tersebut Rizky Bilar juga langsung menghilang dari sosial media Diketahui akun tersebut juga menjadi salah satu pabrik uang Rizky Bilar dari sejumlah endorse Bahkan beberapa merek menggunakan dirinya sebagai brand ambasador turut merespon hal tersebut Sementara seorang mantan karyawan Lesti kejorah dan Rizky Bilar membocorkan nasib sang aktor Bila sampai berpisah dengan Lesti Ia mengungkap kemungkinan yang terjadi mulai dari buah hati mereka Hingga terjun bebasnya karir Rizky Bilar usai kejadian tersebut Pertama, Baby L Saya nggak bisa jelaskan ya Anak kecil bagaimanapun akan membutuhkan kasih sayang orang tuanya Si Bilar ini banyak sekali kreditnya Kredit rumah mewah, mobil mewah Yang bayar siapa? Yang bayar Mbak Lesti Ungkap mantan karyawan Lesti kejorah itu Bukan tak berdasar Berbagai cicilan itu diduga dibebankan kepada sang penyanyi dangdut Diketahui juga Selama ini Lesti kejorah memang ikut andil dalam menyokong ekonomi keluarga Tidak heran Bila akhirnya Rizky Bilar sempat dituduh numpang hidup ke Lesti kejorah Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara jika tersebut